Apakah pakan alternatif jenis daging dapat mempengaruhi rasa daging ikan lele? Kenapa para pengepul jarang mau beli kalau ikan lele-nya diberi pakan alternatif? Selebihnya, itu suka jadikan jurus untuk menurunkan harga oleh para pengepul. Mohon maaf, walaupun saya pembudidaya ikan lele, tapi saya tidak makan ikan lele. Jadi, saya tidak tahu rasa daging ikan lele yang makan pelet, makan pakan alternatif, atau daging ikan lele yang bau lumpur itu seperti apa. Namun, dari beberapa pernyataan para netizen yang berkomentar, ada yang mengatakan, iya, daging ikan lele sedikit berbeda bila pakannya menggunakan pakan alternatif. Tapi, sebagian lagi ada yang mengatakan tidak ada perubahan. Malah, beberapa netizen mengatakan, justru ikan lele yang diberi pakan alternatif itu dagingnya lebih kurih. Alangkah baiknya, untuk rasa daging ikan lele ini, kita serahkan ke para netizen saja, biar mereka yang memutuskan apakah daging ikan lele rasanya berbeda ataukah tidak ketika diberikan pakan alternatif. Ada pun para pengepul atau tengkulak yang suka membedakan harga ikan lele menurut klasifikasi pakan, entahlah, saya tidak tahu. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Sebab permainan di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Kalau di daerah saya sih tidak ada perbedaan sama sekali. Mau ikan lele yang diberi pakan pelet pabrikan, mau ikan lele yang diberi pakan alternatif harganya sama saja. Malah suka ada beberapa kejadian lucu. Seperti jika ada orang mau beli ikan lele, tapi ikan lelenya yang diberi makan pakan pelet pabrikan saja. Tidak mau lele yang diberi makan pakan alternatif. Kami suka menyuruhnya untuk memelihara sendiri saja biar pasti. Atau jika ada pembudi daya lele yang menawarkan ikan lele konsumsi melebihi dari harga standar dengan alasan pakannya pul pelet pabrikan. Kami suka menyuruhnya untuk jual langsung saja ke tukang pecel atau ke warteg agar harganya tinggi. Jika di daerah saya datang kulak atau pengepul yang ingin membeli ikan lele yang diberi pakan pelet pabrikan saja, ada kemungkinan dia akan sulit untuk mendapatkannya. Jika di daerah kalian berlaku regulasi ikan lele sesuai jenis pakan, coba kalian selidiki dulu kebenarannya. Apakah itu hanya permainan para pengepul atau benar adanya? Muara bagi para pengepul atau tengkulak ikan lele adalah pasar. Coba kalian telusuri ke pasar perikanan di daerah kalian. Apakah betul di pasar ada regulasi ikan lele sesuai jenis pakan? Jangan mengandalkan katanya, kata orang, atau kata tengkulaknya saja. Jika kalian serius, coba telusuri kebenarannya. Kalau ikan lele yang bau lumpur, saya pernah merasakannya. Dulu saya pernah sewa lahan kolam tanah punya teman saya, yang mana kolam tanah tersebut sudah tidak produktif dipakai usaha. Kolam tanah tersebut sudah lebih dari 10 tahun tidak produktif. Di dalamnya hanya ada air dan beberapa ikan campuran yang hidup liar. Sampah dedaunan dan lumpurnya pun sudah sangat banyak sekali karena lama tidak pernah dikuras. Giliran saya kuras, saya benahi, dan saya keruk lumpurnya. Ikan-ikan yang ada saya kumpulkan, lalu dimasak dan dimakan rame-rame. Ternyata rasa daging ikan tersebut bau lumpur. Di situ saya simpulkan bahwa ikan yang dagingnya bau lumpur itu kemungkinan besar pengaruh dari habitatnya yang tidak terurus. Kolam tanah yang sudah sangat lama tidak dikuras dan sampahnya juga sangat banyak berpotensi pada ikannya, yaitu daging ikannya jadi bau lumpur.